Demokrasi terpimpin di Indonesia Demokrasi terpimpin itu pada hakikatnya, pada teoritisnya adalah demokrasi yang berlandaskan pada sila keempat dalam Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan akan tetapi pada praktiknya demokrasi terpimpin itu merupakan demokrasi yang dipimpin oleh Presiden Soekarno Mari kita bahas mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia Terlebih dahulu kita akan membahas mengenai periodisasi Indonesia pasca kemerdekaan biar kalian tidak bingung ya Jadi dari periodisasi 1945 sampai 1949 ini merupakan periodisasi usaha mempertahankan kemerdekaan Kemudian dilanjutkan 1949 sampai 1950 itu adalah masa RIS, Republik Indonesia Serikat Dilanjutkan pada tahun 1950 sampai 1959 itu disebut demokrasi liberal Yang mana sistem pemerintahan kita bersifat parlementer yakni adanya perdana menteri Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia Dari tahun 1959 sampai 1966 Ini biasanya disebut sebagai Orde Lama Yang mana presidennya adalah Soekarno Periode selanjutnya adalah masa Orde Baru dari 1966 sampai 1998 Dilanjutkan dengan masa reformasi dari 1998 sampai sekarang Pada video kali ini kita akan berfokus pada pelaksanaan demokrasi terpimpin dari 1959 sampai 1966 Awal mula pelaksanaan demokrasi terpimpin itu tidak bisa terlepaskan dari kondisi politik pada masa demokrasi liberal Yang mana konstituante belum berhasil membuat undang-undang dasar baru Terus kemudian sering terjadi pergantian kabinet Dalam rentan waktu sembilan tahun itu terjadi tujuh pergantian perdana menteri Selanjutnya muncul berbagai pemberontakan di Indonesia Dan satu lagi adalah konsepsi presiden tahun 1957 Jadi pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden Yang mana berisi pelaksanaan demokrasi terpimpin Presiden Soekarno menganggap bahwa pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia Itu bertentangan dengan kepribadian bangsa Makanya akan dilaksanakan demokrasi terpimpin Yang syarat pokoknya adalah Pembentukan Kabinet Gotong Royong atau Kabinet Kaki Empat Yang melibatkan seluruh partai politik yang ada di parlemen Jadi sebelumnya Setiap kabinet itu tidak mewakili semua partai politik Terutama PKI tidak pernah dilibatkan dalam kabinet Selanjutnya juga akan dibentuk Dewa Nasional Sebagai pendamping dan penasehat tertinggi kabinet Yang terdiri dari wakil-wakil golongan fungsional dalam masyarakat Nah, konsepsi presiden ini menimbulkan pro dan kontra Pihak kontra kemudian muncul pemberontakan PRRE dan Permesta Kemudian Presiden Soekarno mengumumkan seluruh wilayah Republik Indonesia Dalam keadaan darurat dan bahaya perang Kondisi politik yang demikian mengakibatkan Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 Kemudian mengeluarkan dekret presiden yang isinya antara lain Satu, berlakunya kembali UD 1945 dan tidak berlakunya UDS 1950 Dua, pembubaran konstituante Tiga, pembentukan MPRS dan DPAS Nah, dengan adanya dekret presiden ini menandakan berakhirnya demokrasi liberal Dan berganti menjadi demokrasi terpimpin Ada pun beberapa karakteristik dari demokrasi terpimpin Yakni menggunakan UD 1945 Kekuasaan presiden sangat kuat Dibentuk berbagai kelengkapan negara Dan juga adanya politik mercusuar Nah, pada demokrasi terpimpin ini Mulai berkembanglah yang namanya konsep duwi fungsi apri Yang dicetuskan oleh A.H. Nasution Ini merupakan awal mula pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia Selanjutnya, peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin Yakni pembentukan kabinet kerja Kabinet kerja dibentuk berdasarkan keputusan presiden nomor 154 tahun 1959 Ada pun program kerja kabinet kerja Yalah, 3 program yang meliputi 1. Memperbaiki sandang pangan rakyat 2. Menyelenggarakan keamanan rakyat dan negara 3. Melanjutkan perjuangan menentang imperialisme ekonomi dan imperialisme politik Dalam hal ini, untuk merebut irian barat Selanjutnya, landasan ideologi pada masa demokrasi terpimpin Yaitu manipul usdek Manifesto politik yang terdiri dari U-nya Undang-Undang Dasar 1945 S-nya adalah Sosialisme Indonesia D-nya adalah Demokrasi Terpimpin E-nya adalah Ekonomi Terpimpin Dan K-nya adalah Kepribadian Indonesia Kemudian, peta kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin Itu ada Presiden Soekarno Ada di pihak kiri ada PKI Di pihak kanan ada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat Dan organisasi Islam lainnya TNI ini mendapatkan peranan yang penting dalam kehidupan politik Pada saat Presiden menerapkan keadaan darurat dan bahaya perang TNI juga merupakan salah satu pihak Yang mendukung Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekrip Presiden Menguatnya pengaruh TNI ini Membuat Presiden Soekarno berusaha menekan pengaruh TNI AD Karena Soekarno juga khawatir Melihat pemberontakan PRRI Permesta Yang mana didalangi oleh perwira-perwira TNI Nah, usaha untuk mengimbangi kekuatan ini Makanya Soekarno berusaha ini Mendapatkan dukungan dari partai politik Terutama PKI Dan juga merangkul angkatan-angkatan lainnya Terutama Angkatan Udara PKI ini pada tahun 1948 sebenarnya sudah memperuntak Akan tetapi tidak dibubarkan secara resmi Karena pemerintah Indonesia harus menghadapi agresi militer Belanda II Nah, PKI ini kemudian di bawah pimpinan DN ID Berhasil mencapai puncaknya Yakni pada pemilu 1955 PKI ini berhasil menduduki peringkat keempat Tetapi PKI ini tidak pernah dilibatkan dalam setiap kabinet yang ada pada masa demokrasi liberal Nah, PKI ini semakin kuat dengan nanti Soekarno mengeluarkan konsep yang namanya NASAKOM Nasionalis, Agama, dan Komunis Jadi setiap organisasi, setiap lembaga harus berjiwakan NASAKOM Nah, PKI ini kemudian memperoleh kedudukan dalam MPRS, DPRGR, DPA Dan pengurus besar Front Nasional Serta dalam Musyawarah Pembantu Pemimpin Revolusi atau MPRR Nah, konflik antara PKI dengan Angkatan Darat ini sangat sengit sekali Pada tahun 1964 itu ada isu bahwa PKI akan menggulingkan Presiden Soekarno Kemudian tahun 1965 dibalas dengan isu bahwa ada Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno Ini merupakan tiga kekuatan politik pada masa demokrasi terpimpin Soekarno membutuhkan PKI untuk mengimbangi Angkatan Darat PKI membutuhkan Soekarno untuk memperoleh kedudukan Angkatan Darat juga membutuhkan Soekarno untuk menghadapi PKI Kemudian ada namanya ajaran NASAKOM dan RESOPIM Tadi sudah kita bahas sekilas mengenai NASAKOM NASAKOM itu merupakan ide dari Soekarno yang berisi nasionalis, agama, dan komunis Maksud dari Presiden Soekarno ini adalah untuk menggalang kekuatan persatuan bangsa Agar tidak terpecah dalam pertentangan ideologi Nah, NASAKOM itu terdiri dari nasionalisnya ini diwakili oleh partai PNI Agamanya diwakili oleh NU dan Masyumi, sedangkan komunis diwakili oleh PKI Nah, pihak yang menolak NASAKOM akan dicap sebagai kontrarevolusi Karena partai-partai Islam itu menolak masuknya komunis dalam kabinet Ini merupakan PNI, ini Masyumi, sedangkan ini adalah melambang dari PKI Selain itu juga muncul ajaran tentang RESOPIM yang merupakan singkatan dari Revolusi Sosialisme Indonesia dan Pimpinan Nasional Tujuan dari RESOPIM adalah menggerakkan seluruh kehidupan berbangsa dan negara menuju kemandiran bangsa Melawan penjajahan muda baru yang oleh Presiden Soekarno disebut sebagai nekolim atau neokolonialisme Dengan cara revolusi nasional yang progresif dijiwai oleh semangat sosialisme Yang diarahkan oleh satu pemimpin nasional yang disebut Panglima Besar Revolusi Yakni Presiden Soekarno Kemudian, pembentukan kelengkapan negara salah satunya adalah pembentukan MPRS Ini Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan penetapan Presiden nomor 2 tahun 1959 Anggota MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR 94 orang anggota utusan daerah dan 200 anggota wakil golongan MPRS terdiri dari anggota DPR ditambah dengan utusan golongan dan daerah Anggota MPRS yang menunjuk adalah Presiden Syarat menjadi anggota MPRS 1 setuju kembali ke UDI 45 Dan setia kepada perjuangan RI Serta setuju kepada manifesto politik atau manipul usdek Ini merupakan pimpinan dari MPRS Ada Khairul Saleh Ada sebagai ketua MPRS Kemudian ada Alisastro Ada Idam Khalid Ada DN Aidit dari PKI Dan ini Kolonel Waluyo Buspo Yudo Ini merupakan pimpinan MPRS Hasil dari MPRS antara lain ketetapan MPR nomor 1 MPRS 1960 menetapkan manifesto politik sebagai GBHN Ketetapan MPRS nomor 3 tahun 1963 Pengangkatan Presiden seumur hidup Dan juga ketetapan MPRS nomor 5 Tentang penugasan revolusi Indonesia Menganut konsep berdikari Berdiri pada kaki sendiri Pembentukan lembaga tinggi negara lainnya Antara lain pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS Dibentuk berdasarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1959 Ketua DPAS adalah Presiden Soekarno Sedangkan wakilnya adalah Ruslan Abdul Ghani Tugas DPAS antara lain memberi jawaban Atas pertanyaan Presiden Dan mengajukan usul kepada pemerintah Jadi DPAS itu memberikan usul Kepada pemerintah Ketuanya DPAS Soekarno Pemerintahnya Presidennya adalah Soekarno Aneh bukan? Kemudian yang kedua adalah Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Atau DPRGR Hal ini dikarenakan pada tahun 1960-an Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu Dikarenakan DPR hasil pemilu Menolak rancangan anggaran pendapatan belanja negara Atau RAPBN yang diusulkan oleh pemerintah Oleh karena itu pemerintah kemudian membentuk DPRGR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Yang dibentuk berdasarkan penpres nomor 4 tahun 1960 Selanjutnya pembentukan DPRGR dan juga Pembentukan Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara Juga dibentuk Front Nasional Front Nasional ini dibentuk berdasarkan penpres nomor 13 tahun 1959 Front Nasional merupakan organisasi masa yang bertujuan Untuk menyatukan segala bentuk potensi nasional menjadi satu kekuatan Yakni untuk menyukseskan pembangunan nasional Ketua dari Front Nasional adalah Presiden Soekarno Ada pun tugas dari Front Nasional Satu, menyelesaikan revolusi nasional Indonesia Dua, melaksanakan pembangunan semesta nasional Tiga, mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia Selanjutnya adalah regrouping kabinet Didasarkan pada ketetapan Presiden nomor 94 tahun 1962 Yang berisi tentang pengintegrasian lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara Dengan eksekutif MPRS, DPRGR, DPAS, Mahkamah Agung, dan Dewan Perancang Nasional Dipimpin langsung oleh Presiden Selanjutnya kita bahas mengenai kebijakan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin Terdapat penurunan nilai uang atau devaluasi Tujuan pemerintah mengadakan devaluasi yakni Membendung inflasi yang sangat tinggi Untuk mengurangi jumlah uang yang berhidrat di masyarakat Juga untuk meningkatkan nilai rupiah sehingga rakyat kecil tidak dirugikan Ada pun keputusan mengenai devaluasi antara lain Uang kertas pecahan bernilai rupiah menjadi rupiah Uang kertas seribu menjadi seratus Dan juga pembekuan simpanan yang ada di bank melebihi 25.000 rupiah Selanjutnya ada deklarasi ekonomi atau Dekon Ini dikeluarkan pada tanggal 26 Mei 1963 Pemerintah menganggap bahwa untuk menanggulangi kesulitan ekonomi Satu-satunya jalan adalah dengan sistem ekonomi terpimpin Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon terdiri atas beberapa tahap Tahap pertama harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional demokratis Yang bersih dari sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme Tahap ini merupakan persiapan menuju tahap kedua Yakni tahap ekonomi sosialis Selanjutnya ada peleburan bank-bank negara Presiden berusaha mempersatukan semua bank negara Kedalam satu bank sentral sehingga didirikan bank tunggal milik negara Tugas bank tersebut adalah sebagai bank sirkulasi, bank sentral, dan bank umum Kemudian terdapat panitia 13 Anggota panitia ini melibatkan ahli ekonomi, pimpinan partai politik, anggota MPPR, pimpinan DPR, dan DPA Panitia ini menghasilkan konsep deklarasi ekonomi Dan membentuk komando tertinggi operasi ekonomi atau KOTOE dan kesatuan operasi atau KESOP Pada masa demokrasi terpimpin ini terjadi inflasi Ada pun penyebab inflasi Yang pertama adalah penghasilan negara berupa divisa dan penghasilan lainnya mengalami kemprosotan Nilai mata uang rupiah mengalami kemprosotan Anggaran belanja mengalami defisit yang semakin besar Pinjaman luar negeri tidak mampu mengatasi masalah yang ada Upaya likuidasi semua sektor pemerintahan maupun swasta guna penghematan dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran belanja tidak berhasil Penertiban administrasi dan manajemen perusahaan guna mencapai keseimbangan keuangan tidak memberikan banyak pengaruh Serta penyaluran kredit baru pada usaha-usaha yang dianggap penting pada kesejahteraan rakyat dan pengembangunan mengalami kegagalan Ini merupakan penyebab terjadinya inflasi pada masa demokrasi terpimpin Selanjutnya ada Pembentukan Badan Musyawarah Nasional Swasta atau BAMUNAS Merupakan satu-satunya forum bagi golongan karya pengusaha nasional swasta dan berfungsi sebagai pelengkap bagi negara Ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 tahun 1964 BAMUNAS berkedudukan langsung di bawah Presiden Anggotanya juga ditunjuk oleh Presiden atas usul Menteri Tujuan BAMUNAS ikut serta menyelesaikan revolusi nasional menuju ke masyarakat sosialis Indonesia berdasarkan Pantasila Turut serta memperlancar perputaran roda perekonomian dalam rangka pembangunan nasional swasta berencana dengan mengutamakan kemanfaatan mutu Tugas dan usaha BAMUNAS antara lain Membimbing dan menggerakkan semua pengusaha nasional swasta dengan pengalaman, modal, dan keahlian yang ada pada mereka untuk menyelesaikan revolusi nasional Mengerahkan dan menggerakkan modal domestik untuk pembangunan Menyumbangkan segala pikiran di bidang perekonomian pada umumnya dan pembangunan pada khususnya kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang diminta atau tidak diminta Selanjutnya, pada masa demokrasi terpimpin juga dilaksanakan ASEAN Games keempat Dilaksanakan di Jakarta tanggal 24 Agustus sampai 4 September 1962 Kontroversi pada gelaran ASEAN Games ini tidak mengundang Israel dan Taiwan Indonesia bersimpati terhadap perjuangan rakyat Palestine yang berusaha membebaskan diri dari Israel Sedangkan untuk Taiwan, Indonesia mengakui RRC dan tidak mengakui Taiwan Ada pun untuk penyiapan infrastruktur berupa stadion GBK, kompleks olahraga Senayan, kampung Senayan untuk para atlet, jembatan Semanggi, pendirian TVRI untuk menyiarkan seluruh pertandingan ASEAN Games Juga pembangunan Hotel Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jalan Kartot Subroto dan Monumen Selamat Datang Dana dari pembangunan ini berupa pinjaman salah satunya dari Uni Soviet Ini merupakan stadion GBK, sedangkan ini Bundaran HI Hotel Indonesia Ini merupakan logo dari ASEAN Games keempat tahun 1962 Ini merupakan perolahan medali yang mana Indonesia selaku tuan rumah menduduki peringkat kedua di bawah Jepang Politik luar negeri lainnya pada masa demokrasi terpimpin Indonesia ikut memperakarsai berdirinya gerakan non-blok Yang latar belakangnya adalah adanya Perang Dingin Kecemasan dari negara-negara yang baru merdeka terhadap adanya Perang Dingin Adanya dokumen Brioni tentang akan dilaksanakannya pembentukan GNP Kemudian adanya pertemuan lima orang negarawan di markas besar PPP Juga terjadinya krisis kubat Ini merupakan latar belakang gerakan non-blok Adapun tujuan dari gerakan non-blok adalah untuk merdakan ketegangan dunia Akibat terjadinya pertentangan antara Blok Barat dan Blok Timur dalam Perang Dingin KTT pertama untuk gerakan non-blok diselenggarakan di Biograd, Yugoslavia Yang hasilnya menghentikan perang dingin antara Blok Barat dan Blok Timur Dua, agar upaya Amerika Serikat dan Uni Soviet berdamai Ini merupakan pelopor dari gerakan non-blok Yakni Presiden Soekarno dari Indonesia Presiden Josep Brostito dari Yugoslavia Presiden Gamal Abdul Nasir dari Mesir Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru Dan juga Perdana Menteri Kwame Nkrumah dari Kahana Politik luar negeri lainnya, Presiden Soekarno membagi kekuatan politik dunia menjadi dua Yaitu Nevo dan Oldevo Oldevo merupakan kekuatan lama yang terdiri dari negara imperialis dan kapitalis Sedangkan Nevo itu adalah negara-negara baru yang anti terhadap imperialis dan kapitalis Dimana Indonesia masuk di dalam Nevo ini Untuk Oldevo contohnya ada Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara Eropa lainnya Ini menurut pemikiran Soekarno dunia dibagi menjadi dua kekuatan ini Indonesia menyelenggarakan Ganevo Ini untuk negara-negara Nevo Diperakarsai oleh Presiden Soekarno sebagai tandingan dari Olimpiade Karena ini berlatar belakang bahwa Indonesia tidak boleh ikut Olimpiade Gara-gara tadi masalah pada saat Asian Games Yang mana Indonesia tidak mengundang Israel dan Taiwan Jadi menurut badan olahraga dunia Masalah olahraga itu tidak boleh dicampur adukan dengan masalah politik Dan Nevo dilaksanakan pertama kali di Jakarta Juara umumnya adalah China dan Indonesia beringkat ketiga Selain itu, politik luar negeri Indonesia pada demokrasi terpimpin Juga terbentuk poros politik Indonesia dengan negara-negara sosialis komunis Contohnya poros Jakarta Peking, poros Jakarta Penumpen, Penumpen itu Kamboja Jakarta Hanoi, Hanoi itu Vietnam Peking itu China, Pyongyang itu Korea Utara Dan juga poros Jakarta-Musku Ini merupakan politik poros pada saat demokrasi terpimpin Ini merupakan politik mercusuar Jadi Indonesia harus seperti laksana mercusuar Menerangi negara-negara lainnya Indonesia harus tampil luar biasa Ini istilahnya politik pencitraan lah Indonesia harus terlihat buah di mata dunia internasional Nanti dengan membangun Masjid Istiqlal Membangun Monas Membangun GBK Ini ada patung Selamat Datang Dan ini juga namanya Jembatan Semanggi Ini Indonesia harus terlihat begitu luar biasa di mata dunia internasional Selanjutnya politik luar negerinya ada konfrontasi dengan Malaysia Hal ini dikarenakan adanya rencana pembentukan negara federasi Malaysia oleh Inggris Yang meliputi Malaya, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah Jadi ini menurut Presiden Soekarno dianggap sebagai neokolonialisme Inggris terhadap Indonesia Yang ingin mengepung Indonesia Yang membahayakan Indonesia Nah pada tanggal 16 September 1963 Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia Pada tanggal 17 September Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik Antara Indonesia dengan Malaysia Kemudian pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora Yang isinya Berhebat ketahanan revolusi Indonesia Dua, bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya Singapura, Sarawak, Sabah, dan Brunei Untuk memerdekakan diri Dan menggagalkan negara boneka Malaysia Pada saat konfrontasi dengan Malaysia ini Mulai keluarlah kata-kata ganyang Malaysia Nanti kita memperkuat pasukan Untuk melakukan serangan-serangan ke daerah perbatasan Presiden Soekarno membentuk Komando Siaga Dengan Marseka Matya Omardani sebagai panglimanya Untuk melakukan konfrontasi dengan Malaysia Puncaknya konflik konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia Yakni Indonesia keluar dari PBB Gara-gara Malaysia ditetapkan sebagai Anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB Nanti ada rencana dari Presiden Soekarno Untuk menandingi PBB Dengan membentuk yang namanya Konevo Selanjutnya, peristiwa penting pada masa demokrasi terpimpin Adalah upaya pembebasan Irian Barat Masalah Irian Barat itu berawal dari hasil KMB Yang mana masalah Irian Barat itu akan diselesaikan Satu tahun pasca pengakuan kedaulatan Yakni tanggal 27 Desember 1949 Akan tetapi Belanda tidak mau membahas masalah Irian Barat Kemudian upaya dilaksanakan pada demokrasi liberal Akan tetapi belum berhasil Dilanjutkan pada masa demokrasi terpimpin Yang salah satu pokoknya adalah nanti pada tanggal 19 Desember 1961 Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Trikora atau Trikomando Rakyat yang berisi Satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua Dua, kibarkan merah putih di Irian Barat Tiga, bersiap mobilisasi umum Selanjutnya, pembentukan Komando Mandala Yang dipimpin oleh Soeharto Untuk melakukan operasi militer di Irian Barat Kemudian masalah Irian Barat dibawa ke meja perundingan Yakni Perjanjian New York Untuk sementara waktu Irian Barat diberikan kepada UNTEA Yakni badan khusus yang dibentuk BBB Untuk masalah Irian Barat Pada tanggal 1 Mei 1963 Untia menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat atau pepera Pada masa demokrasi termimpin ini Mengalami berbagai penyimpangan Antara lain, pembentukan MPRS Jadi, seolah-olah kedudukan Presiden itu lebih tinggi daripada MPR Seharusnya MPR itu dipilih melalui pemilu Bukan ditetapkan oleh Presiden Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Ini juga menyimpang Karena Presiden itu merupakan mandataris MPR Selanjutnya, penetapan manifesto politik Republik Indonesia atau GBHN Seharusnya GBHN ini disusun dan ditetapkan oleh MPR Kemudian Presiden membubarkan DPR hasil pemilu GBHN bersumber pada pidato Presiden tanggal 7 Agustus 1959 Yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita ditetapkan oleh DBAS Bukan oleh MPRS Penyimpangan yang selanjutnya adalah penetapan Presiden seumur hidup Ini merupakan berbagai penyimpangan pada masa pelaksanaan demokrasi terpimpin Dan juga sebenarnya secara politik luar negeri kita sudah tidak bebas aktif lagi Akan tetapi lebih condong ke blok timur Kemudian berakhirnya demokrasi terpimpin itu diawali dengan peristiwa G30 SBKE Yang mana terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap Jenderal Angkatan Darat Hal ini kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat berupa demo oleh mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya Dengan mengeluarkan yang namanya tritura atau trituntutan rakyat Yang isinya pembubaran di PKI dan ormas-ormasnya Bersihkan kabinet dari unsur PKI serta turunkan harga-harga barang Untuk menindaklanjuti dari tritura ini kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya super semar Yaitu surat perintah 11 Maret dari Presiden Soekarno kepada Soeharto Agar mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka menjaga kewibawaan Presiden dan lembaga tinggi negara lainnya Serta memulihkan keamanan dan ketertiban Nah pemberian super semar ini seolah-olah terjadi transfer kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Soeharto Kalian bisa mencari berbagai sumber lainnya mengenai kontroversi dari super semar ini Demikianlah materi mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin di Indonesia Semoga bermanfaat Mohon maaf apabila ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh